Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Alamin Dan berselamat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma Suli'ala Sayyidina Muhammad Sala'ali Sayyidina Muhammad Judul ceramah hari ini adalah Sabar Kata Sabar berasal dari bahasa Arab Yaitu Sobaro Yas Biru Yang artinya menahan Sikap menahan dapat kita jumpai saat ibadah puasa Menjalankan ibadah puasa Untuk menahan hawa nafsu, lapar, haus Dari terbitnya fajar dan menjelangnya maghrib Sehingga menjelangnya maghrib Kita juga harus selalu sabar Karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar Yang difirman Sebagaimana Allah berfirman Yaitu Ya itu Ayyuhal ladhina amanus Da'inu Yusabari wasola Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar Perilaku sabar Dapat kita tahu ladhani dari baginya Nabi Muhammad SAW Yang selalu sabar Atas hinaan orang-orang kafir Beliau selalu sabar hingga orang-orang tersebut masuk Islam Dan menjadi sahabat dan berikut Nabi Muhammad SAW Sekian dan terima kasih Mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh